hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman lagi secara ototif 1 selamat tinggi Oke teman-teman di video kali ini saya akan mentetorialkan cara pasang relay klakson untuk lampu utama ya teman-teman ya di motor Mio Sporty atau Mio Sol nah cara ini bisa menggunakan di motor Mio Sporty Mio Sol atau Jupiter MX new dan Jupiter MX all ya teman-teman ya karena untuk jenis kabelnya masih sama nah yang pertama yang harus teman-teman perhatikan dari nomor-naman nomor relay ini ya jadi relay itu bisa digunakan untuk klakson dan untuk lampu juga tergantung nanti tentu mengaplikasikan relay ini untuk lampu atau untuk klakson nah disini saya akan membuat skema terlebih dahulu secara tertulis buat teman-teman yang masih pemula yang masih bingung untuk nomor-nomor di relay itu fungsinya untuk apa saja nah pertama disini ada nomor 30 30 85 dan 86 yang terakhir paling depan ini ini 87 ya 87 ini fungsinya yang keluar dari relay nah jadi yang 30 30 ini fungsinya untuk seteru standby biasanya ini digunakan dari seteru plus aki langsung cuman kalau misalnya ngambil seteru dari plus aki langsung itu bisa ditambahin rumah si kering karena khawatir nanti kalau ada koset itu enggak putus arusnya ya tentunya jadi mesti dikasih si kering agar lebih aman tapi kalau kita misalkan 30 ini ngambil dari seteru keluar kontak itu tidak perlu ditambahin rumah si kering paham ya Nah sedangkan yang 85 85 ini biasanya disupply dengan seteru keluar kontak jadi 30 dan 85 itu biasanya dua-duanya seteru BC ya temennya hanya saja bedanya 30 biasanya supaya dari plus aki langsung sedangkan yang 85 disupply dari seteru keluar kontak nah 86 fungsinya itu untuk masa atau ground ya yang yang 86 ini nah untuk ground ya atau masanya ini nanti ngambil dari masa apa saja ya bisa dari masa lampu masa kalau bodi yang lain atau bisa dikasih kabel lalu tempelkan ke besi kerangka motor juga boleh intinya ini disupply dengan masak nah selanjutnya untuk yang 87 ini 87 ini fungsinya yang keluar dari relay jadi setelah masuk setrum dari 85 dan 30 nanti keluarnya itu dari nomor 87 yang ini ya teman-teman ya Nah kurang lebih seperti itu sekarang kita akan buat secara tertulis ini anggap saja relay Hai cara pertama yang paling simpel 30 kasih seteru keluar kontak aneh begini dan 85 85 nanti kita kasih seteru keluar kontak juga artinya kabel yang masuk ke 30 dan 85 itu sumbernya satu jadi nanti ngambil satu kabel dan didepannya dikasih cabang dua ya jadi untuk masuk ke 30 dan 85 nah output kotaknya kontak nah selanjutnya nopor nomor 86 ini kita kasih ground atau masa Hai masa nah selanjutnya untuk nomor 87 ini nanti keluar output relay ya Hai ini output relay nomor 87 nah lalu bagaimana cara nyambung di kabel saklar yang aslinya jadi disini karena kita akan pasang di motor bio semel ya cara ini juga bisa dipasang di biosporti bagaimana cara nyambungnya saya akan praktekan langsung di motornya yang penting dengan pahami dulu nih untuk nomor-nomor yang ada di relay itu fokusnya untuk apa saja misalkan 30 ini untuk setrum sedangkan dapat lima untuk setrum 86 untuk masa 87 itu yang keluar dari relay jadi logikanya di kalau kita kasih supply ke 30 dan 85 otomatis nanti keluarnya akan di 876 87 inilah yang akan masuk ke bagian lampu gitu ya tentunya jadi arus yang masuk ke bagian lampu utama itu melalui relay terlebih dahulu setelah keluar dari relay baru masuk ke bagian lampu gitulah intinya ya untuk pasang relay di lampu motor gitu ya Nah cara kedua bagaimana jika nomor 30 ini menggunakan setrum dari plus aki kalau mau menggunakan plastum dari plus aki otomatis yang 30 ini nanti bakal stand by terus ya meskipun kita offkan kontaknya yang 30 itu tetap ada arusnya ada arus yang dari aki jadi disini wajib menggunakan rumah si kering nah anggap saja ini rumah si kering ya Nah anggap ini aki ini plus ini minnya atau masanya nah ini si kering nah ini si kering ya Nah jadi pertama si kabel si kering itu ditempelkan ke plus aki selanjutnya dari rumah si kering itu karena dua kabel ya satu ke plus aki yang satunya lagi nanti dimasukkan ke nomor 30 jadi setrum yang dari plus aki langsung itu sebelum masuk ke nomor 30 sudah melalui rumah si kering atau sudah melalui si kering jadi ketika si bagian relay ini ada koslet arus yang dari plus aki ini sudah terputus melalui si kering ini jadi nggak bakalan merembet kemana-mana at alias kabel bodinya menjadi dodol ya temennya Nah itulah tujuannya kenapa harus menggunakan sirking karena setrum ini akan selalu standby dan selalu ada di nomor 30 ini begitulah temennya tapi kalau misalkan nomor 30 ini ngambilnya dari sistem keluar kontak itu tidak perlu dipasangin rumah sirking karena kenapa sistem keluar kontak itu sudah melalui si kering bawaan pabrik ya si kering bawaan pabrik yang standar bawaan motornya itu sendiri jadi kalau misalkan ada koset di bagian relay ini maka si kering yang bawaan pabrik itu yang standar bawaan motor itu sudah terputus ya otomatis putus langsung jadi tidak ada setrum masuk lagi yang dari aki ke bagian relay ini gitu ya temennya lanjutnya karena mungkin bagian skema seperti ini akan membuat kalian pusing juga tanpa praktek langsung di motornya sekarang kita lanjut ke bagian motornya ya temennya di sini saya akan pasang di motor Miosmel yang sudah di DC untuk relaynya di sini sudah saya sambung kabelnya Nah untuk kabel yang biru ini yang solasiannya lebar nomor 30 dan 85 itu digabungkan jadi satu jadi satu kabel seperti ini makanya di sini solasiannya lebar ya dari nomor dari pin 85 ini serabut tembaganya itu saya gabungkan dengan pin nomor 30 makanya solasiannya ini dijadikan satu ya lebih lebar nah seperti ini nah selanjutnya ini yang warnanya coklat ini nomor 86 coklat ini nomor 86 yaitu untuk kabel masa ini nomor 86 untuk kabel masa makanya untuk bagian masa saya bedakan untuk warnanya ya ini warna coklat nah selanjutnya untuk warna biru yang satu ini nih yang single pinnya ini selasiannya satu ini untuk nomor 87 ini yang keluar dari relay nah sekarang kita lanjut ke bagian motornya ya Nah ini motornya sudah menggunakan lampu daymaker sebelumnya sudah saya tutorialkan juga cara pasang lampu daymaker yang model bilet ini di motor Miosmel ini ya saya udah lupa udah berapa bulan dari semenjak saya pasang sekarang waktu itu sampai sekarang dan motor ini belum dirubah full web ya untuk tip rock ini masih menggunakan yang standar hanya dirubah DC di bagian saklar on off lampu ini Nah sekarang kita coba hidupkan dulu untuk model lampunya Hai teman-teman yang udah pernah nonton video saya yang cara pasang aku daymaker demiesel pasti tahu lah nah ini untuk demon esnya warnanya hijau sedangkan lampu seratnya ini warnanya putih ya ini hanya di DC meluk menggunakan saklar on off ya Nah ini untuk kabel-kabelnya lampu daymakernya kan semua kabelnya itu ada lima ya sudah hitam kuning putih merah dan hijau-hijau ini nggak dipakai karena ini untuk jarak jauh dekat hidup barengan sedangkan yang hitam untuk masa yang yang kuning ini untuk jarak dekat yang putih ini untuk jarak jauh yang merah ini untuk lampu senjak nah ini hanya di jemperkan saja ya ini di jemperkan dengan piting lampu aslinya tuh kabel-kabelnya itu hanya jemperan aja seperti ini jadi piting lampu aslinya tetap nempel ya jadi nggak dirusak kabel aslinya selanjutnya kita langsung ke bagian kabel saklar kanan atau kabel saklar on off ya sebelah kanan nah ini kabel saklar kanan atau saklar on off nya ya kita jump dulu dikit nah rasa cukup seperti ini nah ini ini kabel jemperan yang dari kabel sweetrem yang masuk ke bagian saklar on off ini kabel yang nyuplai ke bagian saklar on off lampu ya dari saklar on off lampu ketika dihidupkan lampu besarnya maka dia akan nyebar ke bagian lapu senjak ke bagian lapu utama dan ke bagian lapu malam bagian belakang nah jadi cara pasang relainya itu kita ngambil dari kabel jemperan nya ini terlebih dahulu jadi seperti ini ya kita lepas dulu jemperan nya ini jemperan nya ke kabel sweetrem kabel sweetrem itu ada dua yang pertama ada warna coklat yang satunya lagi ada warna hijau ya teman-teman ya pertama kita lepas dulu nih setnya nah seperti ini oke nah ini ya kabel relainya pertama kita ambil dulu kabel relay yang sudah dikabungkan tadi nih 30 dan 85 sudah dikabungkan jadi satu ya warna biru ini kabelnya kita jamperkan ke kabel sweetrem yang warna coklat ingat ya ke kabel sweetrem warna coklat jadi nomor 30 dan 85 yang sudah dikabungkan jadi satu seperti ini ini digabungkan ke kabel sweetrem warna coklat atau dijemperkan seperti ini ya Nah ini kabelnya ini warna coklat nah colok lalu lipat ya Nah lipat seperti ini tuh sudah dilipat tinggal colok kembali dengan lawan kabel sweetrem nya atau soket kabel sweetrem nya Nah Oke tuh ini sudah selesai selanjutnya kabel nomor 87 nih kabel nomor 87 ya kabel nomor 87 ini yang warna biru ini ya ini digabungkan dengan kabel saklar on of lampu yang warna kuning garis merah yaitu yang tadi ya nih nah ini ya ini kabel warna kuning garis merah yang ada di saklar on of ya bukan yang dari bawah ya bukan yang dari kabel bodi tapi kabel yang ada di saklar on of lampunya jadi jangan sampai salah ya Nah ini warna kuning ini garis merah ini kita gabungkan ke nomor 87 seperti ini ini contoh saja ya karena ini kabelnya panjang banget ini hanya contoh saja kurang lebih seperti ini cara nyambungnya nah ini sudah disambung Hai nah selanjutnya masa nih nomor 86 selanjutnya nomor 86 yang ada dirilai nomor 86 ini untuk masa saya masa ini jemperkan ke bagian masa lampu aja nggak papa nah disini ya disini kabel masa lampu itu ada warna hitam ya karena ya Yamaha itu masa lampunya warnanya hitam kita jemperkan ke sini oke teman-teman nah ini kurang lebih seperti ini ini kabel coklat ini untuk masa ya sudah saya jemperkan ke kabel warna hitam ini ke kabel warna hitam piting lampu aslinya ya tuh nah jadi kabel yang nomor 87 yang yang dari relay itu itu masuk ke kabel kuning garis merah jadi jemperannya tadi yang kabel warna kuning ini sudah saya lepas karena tadi kan nggak kelihatan untuk warna kabelnya karena sudah isolasi jadi disini saya lepas aja jemperannya tadi biar langsung ya teman-teman lihat ya untuk nomor 87 yang dari itu masuk ke kabel kuning garis merah yang ada di saklar on of lampu ya bukan yang dari kabel body yang dari bawah karena kabel kuning yang dari kabel body dari bawah itu itu arusnya AC ya teman-teman yang dari kiprok langsung jadi jangan sampai salah jadi yang harus teman-teman lepas itu kabel kuning garis merah yang dari saklar on of yang dari atas nah jadi kurang lebih seperti ini nomor 87 dari relay masuk ke kabel kuning garis merah selanjutnya nomor 85 dan nomor 30 itu masuk ke kabel sweet trem yang warna coklat nih kabel sweet trem warna coklat ya Nah seperti ini kabel sweet trem warna coklat Nah selanjutnya untuk 86 untuk 86 tutup masa jemperkan ke kabel piring lapu aslinya yaitu warna hitam yang ini ya Nah kurang lebih seperti itu selanjutnya kita langsung cek hidupkan Hai nih perhatiannya temennya ini pemicunya ya perhatikan ketika kita on kontak dia akan nempel ya jadi jangan fokus ke bagian bohlam kalau menggunakan relay yang ada bohlamnya seperti ini tuh di on kontak dia langsung nempel ya nah ini matiin ngang-ngang lagi renggang kita kontak lagi tuh begitu di kontak dia rapet ya Nah dia mati langsung dia ngang-ngang lagi jadi jangan fokus ke lampu ini Oh ini lampunya lagi berarti nggak hidup nih relainya atau salah nyambung kabelnya teman-teman harus fokus ke tuasnya ini kalau tuasnya ini tempel ketika di on kontak berarti dia udah fungsi memang sih kadang-kadang lampu ini nggak hidup ya jika digunakan untuk lampu nah kurang lebih seperti itu ini cara paling mudah ya secara pertama yang paling mudah pasang relay di bagian lampu di motor Mia Smile atau Mia Sporty nah secara kedua jika misalkan ada yang kekajah panatik misalkan nomor 30 pengen langsung ke plus aki bisa jadi nomor 85 ngambil setrum dari kabel suitrem yang warna coklat ya kabel suitrem warna coklat itu jemperkan kabel lalu kabelnya itu dimasukin ke nomor 85 nah selanjutnya untuk nomor 30 nomor 30 ini nanti tinggal ambil aja kabel jemperkan lagi rumah seekring disini ya setelah dikasih rumah seekring maka kabel yang satunya lagi itu dimasukkan ke kabel kontak kalau misalkan kejuku kebelakang kejauhan harus menggunakan kabel yang lebih panjang jadi bisa di jemperkan ke kabel kontak yang warna merah jadi kabel kontak itu ada warna coklat ada warna merah warna merah itu yang dari plus aki langsung dari belakang sedangkan yang warna coklat itu yang keluar kontak jadi nomor 30 ini kasih kasih seekring selanjutnya rumah seekring itu kan kabelnya ada dua satu masuk ke 30 yang satunya lagi masuk masuk ke bagian kabel kontak yang warna merah nah dengan begitu nomor 30 ini sudah disupai dengan arus plus yang langsung dari aki atau namanya jika ada yang memang kekeh mau menggunakan dari plus aki satu sedangkan yang 85 itu dari setun keluar kontak gitu ya temennya itu cara kedua bedanya disitu aja sih sebenarnya cuman cara mudahnya ya seperti ini 30 dan 85 gabungan jadi satu nah jadi satu kabel kabel seperti ini dan ini di jemperkan ke kabel suitrem yang warna coklat sedangkan yang 87 tinggal masukkan ke kabel saklar on off yang warna kuning garis merah dan 86 itu dijadikan masa karena memang itu bagian masa yaitu kabelnya coklat ini di jemperkan ke bagian coklat dengan begitu maka sudah selesai ya pasang relay untuk lampu dan relay ini nanti untuk semua lampu ya bukan lampu utama aja dari mulai lampu utama lampu senja dan lampu malam bagian belakang sudah melalui relay ini ya temennya arusnya gitu sekarang kita coba lagi untuk lampunya coba hidupkan ya Nah ini lampu senja ya lampu senja dan lampu senja bawah juga hidup tuh ini lampu senja bawah nightstrike kedua ini untuk lampu utama nah ini lampu jarak jauh jarak jauhnya warnanya putih nah ini jarak dekat jarak dekat warnanya kuning ya teman-teman ya Nah kurang lebih seperti itu normal berhasil untuk cara pasang relainya Oke teman-teman kurang lebih seperti itu tutorial cara pasang relay di lampu utama dimoternya sebenarnya seperti nah buat teman-teman yang kemarin sudah request silahkan teman-teman simak sampai selesai cara ini sangat mudah sekali buat pemula saya rasa teman-teman bisa paham yang penting teman-teman memperhatikan apa yang saya ucapkan di video kali ini jangan di skip skip agar kita gagal paham ya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu lebih lalu dan like juga dan batu share juga ya video ini agar mengufat untuk orang banyak